Limit kalian dimana? Ketika kalian udah lewatin limit kalian tapi kalian tetep aja maju terus ya You have to be ready kaya stress dan lain-lain kaya gitu sih Itu udah sakit banget sih rasanya Ah I see Kayak ibaratnya gini ya stereotip cara pemikiran orang-orang itu kaya-kaya yang kaya begitu kadang suka bikin gua Men gua di Indonesia bukan berarti gua step back men Iya Di Indonesia ada sesuatu yang gua harus kerjain dulu gitu Jadi gua lebih kaya silent gitu loh Lu mau ngomong apa ya terserah lu deh Dan puji Tuhannya dari temen-temen fans itu speak up Jadi gua gak usah ngomong kenapa gua harus ngeladenin orang gitu Mendingan gua ngeladenin orang-orang yang support gua Speak up mereka lebih kaya Gua usah ngomong gini-gini gitu Lo gak punya kewajiban sebenernya untuk ngeladenin mereka gitu kan Jadi ngapain gua ladenin mereka gitu Iya dan gua kalo ngeladenin pun itu Kalo lu ngeliat gua di sosmed gua ngeladenin mereka Itu artinya gua lagi pengen seneng-seneng aja Ah iya 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 Itu karena sesuatu yang bukan gua banget untuk ngeladenin mereka gitu Tapi itu sesuatu yang bawa kesenangan tersendiri buat gua untuk ngobrol sama mereka Gua lebih kaya pengen tau Apa sih yang ada di otak lu kan Seru sih sebenernya Anyway lu bakalan menang kalo lu ngobrol sama haters Iya Mau dari segi apapun Karena udah namanya aja haters Dia itu yang negatif lu yang positif Anyway lu bakalan menang lu mau ngomong apapun Lu diem aja lu menang Iya sih Bener ga? Bener bener Sebenernya ada satu, gua sempet ikut Kayak bukan ikut sih sebenernya Kan sekarang ada aplikasi yang lagi viral banget kan Gua sempet join ke salah satu room Dan kebetulan isinya adalah Dia tuh bisa dibilang influencer lah Dan dia bilang gini Gua capek banget ngeladenin orang-orang yang nge-hite gue Mereka selalu bilang Kak konten lu tuh harusnya kayak gini Konten lu tuh harusnya kayak gini gitu Di saat gua ngasih konten itu ke mereka Justru gua ngeliat engagementnya turun Tapi ketika gua fokus ke fans-fans yang baik-baik sama gue Yang mereka appreciate kerjaan gue Justru disitu engagementnya naik Dari kalimat dia itu yang gue tangkap adalah Lu ga bakal bisa nutup mulut semua orang Iya betul Tapi lu bisa nutup kuping lu Iya Dan ketika lu nutup kuping lu itu Lu bisa fokus mengerjakan sesuatu yang lebih impactful Bener banget itu Dibanding lu ngurusin kayak Ih kak lu kan harusnya kayak gini Ih lu kan harusnya kayak gini Ga usah jadi apa yang mereka mau Iya kan kayak apa sih gitu Lu tau apa sih gitu ga sih kak Iya dia ga tau apa-apa sebetulnya Oke Nah kalo lu sendiri sekarang dengan karir lu yang kayak gini Lu nyiapin something else ga sih Beside lu mau terus di entertain gitu Sebetulnya gue udah siapin beberapa planning kayak bisnis Yang semoga di tahun ini gue bisa rilis Amin Jadi stay tune aja nanti di Instagram gue Mungkin ini adalah sesuatu bisnis yang Lu bisa participate by kayak Beli atau kayak memberikan ide gitu loh ke gua kayak gitu Oke Jadi since gue tau entertainment itu kelemahannya adalah sesuatu Dia ga bisa konsisten Iya Ada disaatnya lu bakalan kegeser sama orang lain Gue juga mempersiapkan sesuatu yang bisa mengisi kekurangan itu Intinya seperti itu Intinya sih ini apanya lebih kayak bagaimana cara bertahan hidup kali ya Iya survival lah ya Semua yang kita lakukan disini bagaimana cara bertahan hidup Iya Dan bersyukur gitu loh Jadi yaudah Pastinya ada plan pasti ada Tapi gue harap semua ini berjalan dengan baik Tapi satu harapan gue tetep pandemi ini harus untuk cepetan selesai bro Amin 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 Dan apalagi lu di ranah boy band dan girl band ya Itu cepet banget ga sih kayak transisinya maksudnya Cepet gampang kegeser gitu loh sama yang lebih baru Bener 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 Yang namanya entertainment bakalan lu bakalan kegeser sama yang lebih muda Karena performa lu yang dimana-mana yang lebih tua itu akan Turun Iya Tapi kreativitas dan lain-lainnya ide itu mungkin masih bisa tetap digunakan Oke In the end kalo lu ga bisa jadi performer lu bakalan jadi orang belakang layar Oke Gitu Oke Nah lo berarti lo basically lo udah tau nih kan kayak Gue ga bisa every time di Gue ga bisa selamanya ada di dunia entertain I also need to prepare something else gitu yang buat istilahnya Ya gue bisa survive lah even without Mulai lah mulai dari sekarang Mulai dari sekarang dan kayak dengan modal dan usia yang udah lumayan mateng kan Ya lo udah ready lah gitu Oke nice mantap Oke gue mau nanya sesuatu lagi nih Udah seputar ngomongin kuliah Nah sekarang kan lo udah 3 tahun ga kuliah Mungkin udah 3 tahun ga ketemu sama temen-temen gitu Apa sih yang paling lu kangenin bener-bener gue kangen banget jaman-jaman kuliah di BINUS itu apa sih? Di BINUS? Gimana ya karena gue kupu-kupu kali ya Jadi ga ada yang dikangenin? Mungkin agak susah nih yang dikangenin Gue jujur aja ya Gue kangen sama kelompok-kelompok kelas Kalo misalkan lagi pemilihan ini loh apa sih namanya? Mau milih kelompok gitu loh Buat kerja kelompok kan? Iya Karena gue tau di kelas itu cowok yang rajin cuma gue Oh oke oke Gue tau karena temen-temen gue semuanya Ya gitu ya Sorry bro Ya gitu ya Ya gitu Jadi gue sangat seneng kayak Yuk pilih kelompok Bu pilih kelompoknya dipilihin atau pilih sendiri? Pilih sendiri Diem aja Ntar juga dipilih ya Ntar juga dipilih Ntar juga dipilih Semoran mau Karena gini Karena markomi itu kalo di kelas gue ga tau ya kelas lain Kelas gue itu cowoknya kalo ga salah ada 6 doang ya Ga nyampe 10 pokoknya intinya segitu Dikit banget Dikit banget ya Jadi dosennya selalu bilang kayak gini Di kelompok lo harus ada 1 cowok Oh oke Jadi cewek-cewek yang udah milih kelompok Harus milih cowok Dia pada nyari gue dulu Oh iya karena lo paling pinter Ga pinter Ga nyusahin aja Paling rajin Gapaling ga nyusahin aja gitu Terus paling rajin juga ya Pokoknya Kalo misalkan lo yang dapet yang paling nyusahin Ya paling lo cuma kasih dia kerjaan Fotokopi Fotokopi sama nge-print ngejilid gitu Biar ga ribet kan Iya karena ya gitu Ya itu yang terjadi di kelas gue Gue ga tau yang terjadi di kelas kalian Di kelas yang lain atau engga Tapi itu yang paling lo kangenin ya Iya Kayak suasana Suasana Gue lagi kayak Aduh gue adalah lebah di antara para bunga Asik Kayak ini kayak lagi nonton reality tv show gitu ya Ya tapi ya gitu maksudnya Ga memungkiri kalo misalkan Lo punya personality yang baik Dan lain-lain ya lingkungan lo bakalan Treat lo bakalan baik gitu Gue bukan bilangin temen-temen gue ga baik Mungkin Mungkin Gue lebih Lebih rajin Sedikit gitu Atau gue lebih Tidak sibuk Gue ga tau temen-temen gue Kenapa Malas di kelas Karena dia punya bisnis sampingan Yang udah bikin dia stress Gue ga tau juga Ya bener-bener Dua yang lebih tidak Masih punya waktu untuk kerja kelompok lebih sering gitu Lebih Oh iya iya Gue setuju sih Kayak semua orang punya masalahnya masing-masing Kita ga bisa Kita ga bisa kayak langsung Hah lo mager gitu Gara-gara gue ga tau kenapa lo mager Tapi gue tau lo mager gitu kan Ga boleh kayak gitu ya kan Iya ga mungkin Karena mereka juga ga tau masalah kita gitu Iya iya Ada yang mungkin liat kita kayak Oh lo rajin banget lo ambis banget gitu Padahal Sebenernya We just make do of our time Kayak Gue ga punya waktu banyak Jadi gue akan maksimalin Gue ga Gue juga ga ngebelain Mereka yang males ya Mungkin Some of them itu dari Luar Jakarta bro Iya iya Dia kesini ngerantau ibaratnya gitu Mereka tinggal sendiri Lu bayangin lu ngerantau lu disini Untuk Untuk Nimbah ilmu Sendiri disini Bertahan hidup Seberapa stressnya Daripada orang yang tinggal bareng sama keluarga Sama bokapnya Tapi gue ga ngebelain ya Itu juga bukan menjadi sesuatu yang bisa menjadi excuse juga buat lo Iya iya Gue yakin kok anak-anak binu semua udah pada dewasa Lu bisa nge-care kok Oh nih orang cuma alasan doang Oh ini engga Iya 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 Bener bener Mereka punya Tekanan tersendiri Kalau gue kan tinggal sama keluarga Hmm Oke oke Nah Kalau tadi kan hal yang paling lu kangenin kan dari kampus itu adalah suasana waktu gue dipilih nih sama temen-temen gue gitu gue Istilahnya kayak gue yang gue posisinya diantara temen-temen yang lain adalah yang paling rajin gitu ya Tapi bukan berarti temen-temen yang lain ga rajin Mungkin 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 Emang Dia tahu bagaimana menguruskan sistem aja gitu Iya itu juga salah satu Kan Belajar komunikasi Betul Belajar ilmu komunikasi Semua bisa di Ya bisa diakalin lah dengan komunikasi yang baik gitu Nah Mungkin sekarang gini Lo kan sekarang ada di Indonesia ya Em Kalau misalnya You cannot spill this it's okay But if you can kayak Why are you in Indonesia and not in Korea right now? Terus kayak What project are you doing right now? Oke kenapa gue di Indonesia ini karena masalah pandemi Yang tadi gue udah bilangin Jadi Ehm Soon ini pandemi udah menurun Ehm Dari pihak manajemen akan bertindak gitu loh Oke Even sekarang pun kita masih berjalan di SNS Oke Biar keep in touch sama temen-temen di luar sana Fans-fans kita namanya Galaxy Oke Ehm Yang gue sekarang ngelakuin adalah gue lagi Sibuk dengan Menjalani bisnis gue yang tadi gue mau bilang Yang akan launching kali ini Yang lagi perintisan Ehm Dan Gue juga kan gue punya local boy band ya B-Force Itu juga kita baru rilis single kita 3 bulan yang lalu Dan sekarang masih dalam tahap promosi gitu Oke Jadi Oh iya That was what I was going to ask Jadi lo punya Sebenernya you're a part of two boy bands ya Iya betul Yang satu si B-Force 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 Sama satu lagi yang Z-Boys Itu yang international ya Itu yang internationalnya Nah Kan lo gini nih sebenernya Z-Boys kan dari banyak negara ya kan Betul Kayak isinya banyak dari mancanegara gitu Nah What do you learn from them? Maksudnya kan lo pasti ketemu orang-orang baru Lo belajar banyak budaya baru gitu Tapi Apa sih yang akhirnya lo bisa implement ke diri lo sendiri yang lo pelajari dari mereka? Ehm Ini Soal keberagaman sih Itu penting banget Karena Rupanya Sekomplicated Sekomplicated itu menurut gue Yang gue pikir Rupanya toleransi itu ya Cuman menghargai doang gitu Wah ini komplicated banget bro Kayak bener-bener Lo Yang Sesama Indonesian aja Belum mengerti satu sama lain Masih gontok-gontokan Lo ketemu dari yang lain Wah itu another level bro Oke Udah gitu Mereka belum tentu Bisa berkomunikasi baik Ehm I mean Our project Ehm Itu semuanya speak in English Oke Ehm Ehm Some of them Still learning how to speak in English Oke Gue juga gak bilang English gue bagus But at least Ehm English gue bisa dimengerti Itu Ehm Ehm Ketika Kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik Itu Rancu semua Iya betul Wah men Masalah kecil bisa jadi besar Cuma gara-gara ini Keseimbang doang Kayak gitu Yang belum tentu Gue Gue percaya semua orang itu baik Itu motto gue Ehm Gue percaya semua orang itu baik Tapi Cara Penyampaiannya Dan Cara lu Receive Message nya itu Itu yang beda-beda Itu yang beda-beda Ehm Karena culture dan lain-lain gitu Oh iya Itu bener-bener yang gue belajar banget kayak Iya Ehm Gue gak mencoba untuk punya muka dua Oke Dan kebetulan gue sebagai leader disitu Jadi apapun yang terjadi disitu Apapun masalahnya disitu Bersambung Gue yang harus tau Bukan yang gue harus tau semuanya Tapi Gue bakalan jadi salah satu orang yang Menengahi Oke Mau gak mau dong Iya bener Lu leader bro Kalo lu gak punya sosok itu Kenapa lu jadi leader Aspek leader you have to do that ya Iya itu Bukan gue terpaksa Tapi gue juga Pengen belajar Untuk jadi orang yang lebih mature Lebih wise gitu Oke Itu bener-bener Ehm Contohnya Ehm Gue gak usah ini ya Apa Ehm Mention negara mananya Oke Ehm Dia ini Orangnya cukup keras Oke Dia ini Punya pendiriannya sendiri Dia ini punya culturenya sendiri Dan dia menurut Kayak contohnya nih Contohnya Menurut lu warna terbagus adalah hitam Oke Menurut gue warna terbagus itu adalah warna-warni Oke Yang artinya gue Ehm Gue mungkin lebih terbuka Open minded gitu Ehm Ketika Ketika lu lagi pake baju kayak gini Terus gue bilang kayak gini Coba lu pake sepatu warna putih Kayak gitu Engga The best color is black Orangnya kayak gitu Oke Sangat Definisi Kayak Keras kepala Keras kepala tapi Tapi Keras gitu ya Sorry nih Bukan-bukan berarti dia keras kepala tuh jelek Gue percaya ada background di belakang itu Iya Ada storynya kenapa dia kayak gitu Bisa dia bilang karena Gue mau pake hitam Biar gue keliatan cool Daripada yang keliatan kind Karena lu tau kan Warna putih lebih keliatan kayak Oh ya Lebih Gimana Lebih welcome lah Colorful lebih kayak friendly Iya Gitu Lebih expressive person kayak gitu Black is more fierce gitu Iya Lu gak tau backgroundnya dia gitu loh Nah itu yang agak complicated Gue gak tau background culture lu Gak tau apa kayak begini-begini-begini Jadi gimana posisi gue biar Kayak gue mengerti Kenapa dia pilih warna hitam bro Dan gue juga yang belajar Belajar gini Indonesia dibilangnya katanya Orang-orang Indonesia itu sopan Gitu Iya Gue percaya Gue percaya Tapi katanya Microsoft Enggak sih Enggak Oke 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 Gue percaya Gue percaya Tapi Ada negara lain yang lebih sopan lagi Jepang contohnya Disitu juga gue belajar Rupanya ada another level of politeness Oke Kenapa kita gak belajar Oh iya bener Itu Gak ada salahnya juga Gak ada salahnya belajar Untuk bau dan everything kayak gitu Jadi Kesimpulannya sih kayak Susah-susah Tapi Ada nilai-nilai juga yang kita miss disini sebetulnya Jadi Lu gak usah kayak Soal lu paling pintar deh Sebelum lu melihat masalah dia Coba lu kulik dulu backgroundnya apa gitu Jangan langsung Gini-gini-gini Gitu Enggak Enggak Itu bener-bener Gue butuh Sekitar setahunan Untuk mengerti My voice disitu Bener-bener Oh orangnya begini Orangnya begini Jadi gue nge-treat Mereka harus beda Pendekatannya beda-beda Ada yang gue nge-treatnya dengan cara Gue ngomong sedikit dong Ada yang gue nge-treatnya kayak Harus gue ajak ngobrol sendiri Ada yang gue nge-treatnya harus kayak Baik Nyuruh Biar Karena gini Ada beberapa orang yang kalo misalnya lu semakin deket Dia bakal lu respect sama lu Ah Ah Ya kan Ya iya iya gue paham Gue paham Lu ngerti kan Ada orang yang Semakin lu deket Lu semakin bondingnya Kenceng banget Ada Nah ini Thanks to my major Gue belajar itu di Winus Oke Bagaimana membaca orang Nah itulah jadi Gue juga gak Walaupun gue salah Gak salah juga sih Walaupun gue memilih Jurusan yang menurut gue Ah gue mau nyari yang gampang Tapi ini keguna nih Waktu prakteknya disitu Bukan Orang tuh suka menganggap bahwa Oh kalo lu artis Lu bego Biasanya gitu Ya kan We get that a lot gitu Kayak Ah dia sama artis dia tau apa sih Ah dia sama artis dia tau apa sih Kayak Lo pernah gak sih Dapet komen kayak gitu dari orang Dan gimana cara lu ngehandle nya Gue lebih kalo misalnya Beda ya Ada orang yang ngomongin kayak gitu Secara kayak Apa Santai Iya Gue gak offensi Ada orang yang mean banget Bego lu gini gini Kayak gitu Men gue gak usah ngomong banyak-banyak Gue tinggal bilang kayak gini Sorry nih maaf I'm a bachelor of communication Nah How about you Ya betul Gue tinggal bilang gitu aja Karena yang itu gue bilangin lagi Gue punya Gelar ini Gelar ini bukan semata gelar doang juga sebetulnya Gue gak pernah Gue sangat jarang sekali Gue bilang kayak gini Fun fact About Muffin Eh fact about Muffin yang lu gak tau Gue gak pernah bilang Banyak orang yang gak tau kok Gue udah graduate Gitu loh Gue gak terlalu expose itu Kenapa Karena Menurut gue Itu bukan sesuatu yang bisa Bukan sesuatu yang bisa Sesuatu yang harus dipamerin Iya Percuma lu punya bachelor Kalau lu ber Ngebawa diri lu Kayak lu gak punya Kayak gak punya degree Iya Jadi kayak gitu Tapi Once lu Bener-bener min ke gue Gue punya peluru disini buat nembak Ah iya betul-betul Gue gak bakalan gunain itu Kalau misalkan lu Cuman kayak Nodong-nodong doang Kalau lu sampe jeder Gue tembak balik bro Oh oke Gitu Oh oke 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 Ya Biasalah ya netizen Indonesia ya Cuman puji Tuhan sih Sampai sekarang gue Belom ada orang yang mean Kayak gitu kali Oh oke Puji Tuhannya gitu ya Belom ada yang sampe Ah lu artis tuh Bego lu Gitu Gak pernah ya Gue gak Gak bakalan sih Itu kayak Kalo gue sampe ngomong gitu Berarti lu ketarlon banget bro Oke Oke terus gini nih Lu kan Bisa dibilang Korean Boyband Tanda kutip ya kan Karena kalian sebenernya kan dari banyak-banyak Betul-betul Nah kan Gue gak ngerti sih kenapa Tapi here's the phenomena Kayak banyak banget Cowok-cowok Indonesia Yang kayak gue gak suka Boyband Korea Karena mereka cantik-cantik banget Hahaha Ini gue suka banget nih ngomongnya gini Iya kan Kayak Orang suka bilang kayak Anggota Boyband Korea tuh cantik-cantik banget Gak ada maco-maconya Suka dibilang gitu kan Kayak cewek Kayak cewek gitu segala macem Nah Lo pernah gak dapet komen kayak gitu Terus kayak Menurut lo Menurut lo nih Cause this is fun nih ya Karena menurut gue gak penting sebenernya Orang berfikiran kayak gitu Tapi kayak menurut lo gimana sih Ini happens waktu gue Dulu waktu gue SMP itu Gue suka Namanya gue Suka cover-cover dance gitu Ada temen gue Yang kayak Apa sih Ini orang Bencong gitu Gue gak ngomongnya Gak membalas apa-apa Gue tetep perform aja dengan gitu Dan gue konsisten Gue tau mereka Gue bisa bungka mereka dengan kekonsistenan gue Kayak gitu Yang paling sering Banyak orang ngomong kayak gini Eh Cowok kok make up Ah Bener gak? Lu juga pasti kena dong? Iya gue juga pasti kena sih Cowok kok make up Sorry bro Kulit gue Bukan Filter instagram Iya Bukan filter instagram yang gak bakalan jerawatan Akan ada dimana saat gue break up Dan itulah gunanya make up Membuat gue tetep terlihat profesional Iya betul Kayak gitu Dan kalo misalnya lo bilang Banyak benc Eh Kelihatan kayak bencong Banci Apa segala gitu Gak keliatan maco Sorry lagi nih bro Coba tanya cewek lu nih Hahaha Gue setuju Gue setuju Iya nih Coba tanya cewek lu Dia nonton kpop di depan lu gak? Enggak Karena dia malu Kalo Cowoknya gak seganteng orang kpop Ah Bener gak? Betul-betul Gue setuju banget Tapi no offense ya No offense ke orang-orang yang gak suka Mungkin Karena gue juga menemukan orang-orang yang gak suka kpop juga Dengan alasan karena Dia lebih suka American style Oke Gue ngerti kok role model gue Bruno Mars kok Hmm Gitu Tapi Hargain dong Ya Kesukaan orang lain Betul, respect Maksud gue Gue juga pernah dibilangin kok Kenapa sih kpop di makeupnya white wash White wash itu jadi kayak diputihin banget Diputihin banget Begini Ketika lu makeup tebel itu gunanya adalah Ini lighting ini Iya Kalo kenceng Masuk ke kamera beda Lu matiin lighting ini Gue makeup Gue bakalan kayak Susana cuy Eh maaf Gue bakalan keliatan bener-bener putih Ya Putih banget Kenapa? Tapi kita tidak mungkin shooting tanpa lighting bro Betul Kalo misalnya gue gak pake makeup lighting di ini Jarawat gue mau dikeliatan ini sebede apa Pori-porinya segede apa Maksud gue kalo lu gak tau Sistem Bekerja yang benar Iya Lu jangan ngomong yang sasalan Nah gitu Cari tau Ya balik itu Cari tau lagi ke backgroundnya Gue gak Gue gak ofensif ke temen-temen Yang gak suka sama Kpop dan lain-lain Kalo lu gak suka Ya lu bisa Kayak Yang kayak Diem aja bro Maksudnya kalo lu gak suka Jadi kita harus berhenti gitu Hei gue harus biayain orang tua gue juga Iya iya Mau gue mau diputihin kayak apapun Ini demi orang tua gue bisa hidup bro Kayak gitu Ya udah sih Itu sih gue cuman pengen Balikinnya kayak itu aja sih Coba Kalian tanyain deh ke cewek-cewek kalian Pernah gak nonton Kpop Tanpa kalian? Kalo pernah Kenapa gak nonton bareng-bareng? Coba ditanya Coba ditanya That's a heartburn sih kayak Iya Ya maksudnya Ya maksudnya Kenapa? Lu gak mau nonton bareng kenapa Itu kan sesuatu yang cewek lu suka Iya iya Bukannya lu harus Iya Bukannya lu harus menyukai juga Tapi at least Enggak at least ya kayak Temenin cewek lu Iya temenin cewek lu Temenin cewek lu nonton konser Kpop Even lu gak suka Bayarin dia Betul 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 Gue setuju banget sih Kalo lu cowok sejati Lu bakalan sacrifice itu untuk cewek lu lah Iya Bener gak? Beliin dia album Kpop Terus kayak Kayak lu pada insecure banget deh Maksudnya kayak Ya lu ngeliat cowok ada cantik Maksudnya bisa Kayak lu menganggap cowok-cowok Kpop cantik gitu Bersolek gitu loh Menggunakan makeup Terus lu insecure banget gitu Kayak kenapa? Kenapa? Maksud gue kayak Nah itu yang pertanyaan keluar Kenapa lu harus insecure? Iya kan? Kalo lu misalkan gak punya masalah apa-apa Ya biarinin aja Kenapa? Iya exactly Terus kayak Kalo misalnya emang lu ngerasa kayak Ya Karena gini menurut gue beauty standard tiap negara itu beda ya Betul Jadi kayak Ada yang beauty standard nya Oh iya lu tuh harus Badannya gede Terus Super rap Terus kayak mukanya kotak Maco banget gitu Ada Gak kayak gitu gitu Dan menurut gue That's That is like The most important aspect We need to respect everything Balik lagi dari ke permintaan Iya Yang gak mungkin dong Kalo lu Kalo lu misalkan ikut kompetisi gym Badan lu kecil Iya betul Enggak mungkin lagi Ya kan Ya udah gitu Tapi ketika lu Badan lu gede Orang-orang pada Juga tetep kok Kayak Mikin negatif lu Gila Badan lu gede banget Pasti lu suntik steroid Salah lagi gak? Iya betul Ya udah itu Tinggal ngehargain aja Iya Keputusan mereka masing-masing gitu If you don't have anything nice to say Don't say it Iya If you don't have anything nice to say Don't say it If you don't have anything nice to comment on our video Don't comment ya I will find you all Gue lebih appreciate sama orang yang diem Daripada lu berkore-kore Kenapa mereka berkore-kore? Karena dia punya temen itu dikit Mereka butuh validasi Iya Mereka butuh untuk kayak Nih lo liat nih pendapat gue kayak gini Dan mereka nge-postnya di sosial media Iya padahal dia punya Dia itu sendiri Tapi dia pengen kayak Dia Iya dong Nyari backingan Kalau lu gak punya power Lu bakalan teriak-teriak Iya Kalau lu punya power lu teriak sekali Orang-orang udah ngedukung lu Betul Gue setuju banget Itu Gue setuju banget Ya We're living in a Iya In a harsh world Iya Udah berubah sekarang Oke Mungkin kayak beberapa pertanyaan terakhir nih buat lo ya Finn ya Seputar masalah latihan, training gitu segala macem Kan pasti capek dong Iya kan Lo ada gak sih kayak Tips and tricks on how yourself maintain your mental health and maintain your physical health Physical health You guys udah tau lah physical health harus gimana Makan Makan yang bener Tidur yang bener Olahraga yang bener Kayak gitu Tapi itu balik lagi ke badannya masing-masing kayak gitu ya Oke Kebutuhan Ada yang tidurnya 12 jam coy Ada yang tidurnya kurang dari 8 jam masih fine-fine aja itu balik lagi ke kalian Ya maksudnya mental health ini bener-bener Isu yang penting banget sih Even gue waktu gue training disana Gue itu anaknya gak cengeng banget Oke Gue tuh anak yang tahan banting Jadi lo suruh apa kayak gini Iya 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 Sampai satu kali ada dimana Gue itu ada ini evaluation setiap hari Jumat Oke Produser gue bakalan liat Kejadian anak manajer gue akan liat Semuanya akan liat Dan langsung di komen on the spot gitu Dan gue posisinya leader Jadi gue ngerasa gue itu harus nuntun anak-anak Apapun komen dia akan kena gue duluan Jadi dia merasa tidak puas Jadi dia merasa tidak puas Udah setelah itu ya udah makan siang Sumpah demi Tuhan Makanan gak masuk ke mulut gue Gue nangis mulut Hmm Gue pikiran gue Gue udah sampai sini Gue kira Gue itu Bakalan berkembang Tapi gue stuck Oke Gue kayak Aduh Aduh Gue harus ngapain lagi Iya bener-bener Gue harus gimana lagi ini Itu bener-bener yang gue nangis Nangis Pokoknya Kayak Kayak Janjian ke skin care aja dua minggu sekali Gue nangis Kayak ke skin care dua minggu sekali gitu Nangis lagi nangis lagi nangis Tapi lama-lama kebal Lama-lama kebal Lama-lama kebal Jadi itu yang balik lagi Resistance-nya orang-orang ya Kebal artinya gue sudah berkembang Oke Kebal artinya mental health gue juga berkembang Oke Intinya kayak gitu Jadi Ini balik lagi Gue pengen remind ke kalian Mental health itu Penting banget Karena once lo udah jatoh kebawah Yang gue gak ngedoain Atau Gue gak pengen ini terjadi Yang lo tau kan banyak orang yang Bunuh diri Ngebuat gue kayak Eh gue gak boleh Gak boleh Sampai disitu Gitu loh Gak boleh sampai disitu Dan memang pressure-nya itu tinggi banget Di Korea Oh iya Karena orang-orangnya kompetitif Kompetitif banget Gile Bener-bener kayak gue juara satu Juara satu Gak juara satu Bisa langsung yang kayak Aduh Gue harus Gitu loh Mungkin karena Indonesian santuy cuy Ini masih ada karakter-karakter kayak Ah santai aja dulu Itu juga membantu gue biar calm down gitu Oke Mental health ini contoh lagi Kalian harus tahu diri kalian Yang balik lagi itu Limit kalian dimana Nah ketika kalian udah lewatin limit kalian Tapi kalian tetep aja maju terus ya You have to be ready kayak Stress dan lain-lain kayak gitu sih Oke kak jadi tadi lebih banyak Fokus ke Kenapa ketawa Kenapa ketawa Lebih banyak fokus ke Boundaries kita ya Tau limit gitu kan Nah sebelum gue pamitan nih sama lo Mungkin lo ada sepatah dua patah kata Mungkin ada album baru Ada lagu baru Ya Buat temen-temen semuanya Kalau misalkan penasaran sama lagunya Be Force sama Z-Boys Kalian bisa visit ke Instagram gue Di Malvin underscore 96 Dan kita juga udah ngeluarin banyak music video juga Oke Untuk Z-Boys bisa langsung aja Search di Youtube Z-Boys atau Z-Pop Dream Dan juga kalau misalkan kalian pengen tahu Tentang My Local Boy Band Be Force Kalian bisa cek langsung Instagramnya Di Be Force Underscores ID Dan ada music videonya juga di channel Youtube-nya Hits Rekord Oke jangan lupa di cek-cek ya guys Biar bisa ngelihat kokoh yang ganteng ini Bernyanyi, menari dan nge-rap Nge-rap ya lo rapper ya posisinya ya Posisinya rapper Oke mantap-mantap Oke kak sebelum lo pamit nih Gue ada sesuatu thank you banget ya BTW Hari ini udah mau join bareng Tapi gue ada sesuatu nih dari Beehive Official Merchandise Store-nya Bina Nusantara Lo bisa dapetin ini di kampus anggrek Sumpah kita baca tulisan ya baru-baru Janji Janji gak nakal lagi Iya Kayaknya gak lu banget Iya sih karena gue pasti nakal terus Gue kan nakal all the time gitu Oke thank you banget ya kakak Thank you so much thank you so much Thank you banget Buat temen-temen yang Ya buat temen-temen yang pengen beli produknya Beehive Underscore Binus Bisa langsung cek aja di Instagram At bf andrewscore binus Juga ada di Tokped dan ada di Shopee Sebelum pamit Gue pengen ngingetin juga buat temen-temen semua Tolong banget please banget Subscribe ke channel Youtube kita Juga jangan lupa follow Instagram di At binus university official Thank you so much for watching this week's episode Out of Banyak Kata by Binus University Gue Nate Dan ini Marvin Aku Marvin Kita sign out dulu Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax